Trailernya apa? Mimpi Sita Dolar itu kayak kurang 98 gitu. Iya, setuju. Dan kalau kataku nih ya, filo trailernya buat orang yang gak pernah tau Mary Riana sebelumnya, trailer ini cuma jadi menggambarkan film romantis. Ya lu gitu loh. Hai teman-teman. Hari ini, ini hari apa sih? Senin. Iya, kita bakal nge-review lagi film. Kali ini film yang akan kita review adalah Film drama ya? Ya, Mary Riana, Mimpi Sita Dolar. Kalau dari, apa? Dari mana? Dari trailernya, ya aku setuju sih, aku awal nonton trailer ini aku gak tau siapa Mary Riana. Oke. Terus Sita Dolar itu aku gak tau apa. Dan aku sepakat kayak tadi dibilang, pas nonton ini kayak cuma drama romantis, ada dua orang kayak berjuang untuk dapatkan... Pundi-pundi... Pundi-pundi uang. Pundi-pundi dolar. Pundi-pundi dolar Singapura ya. Setelah itu, udah gitu. Ya, sisanya memperkenalkan siapa-siapa aja di dalamnya aktor-aktornya, aktor-aktornya itu doang sih. Buat aku trailer ini agak, apa ya, ya bener kurang 98 juga bener, karena ada Marina Besen disitu ya kan, padahal berdirinya tahun 2000. Berapa sih? 2007. Berapa sih? Biang Lala Gede itu yang berdirinya padahal 2008. Padahal kalau misalnya, tapi, sebenarnya mungkin karena kita udah tau ya, film ini tuh menggambarkan tahun 98. Kalau misalnya orang yang bener-bener buta sama sekali ya, di trailer ini pun tidak digambarkan tahun 98 sih. Di trailernya, iya, di trailernya enggak sih. Tapi kan kayak kasus, kayak orang menarik orang untuk menonton, tapi setelah nonton filmnya tertipu gitu loh. Sedikit sih, padahal kayak ada yang mungkin ya akan menutupin dari trailernya ini gitu. Mungkin niat hati untuk menjadi sebuah surprise gitu di filmnya, enggak hati juga sih. Cuman ya, tapi pada akhirnya, kalau untuk mengesampingkan semua info yang kita udah tau, anggap saja aku tidak tau Mary Diana, tidak pernah tau, ini cerita tahun 98, seperti yang digambarkan oleh trailernya. Oke. Buat aku trailer ini cukup menarik sih untuk aku nonton filmnya. Menarik? Menarik, ya kan kayak anaknya, romance itu masih oke, Kak. Toh, dancing indiannya juga saya tonton gitu. Iya, 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 iya. Cinta tapi beda juga saya tonton. Maksudnya gini, genre-nya gitu. Jadi buat aku, ini oke, apalagi dengan ada Chelsea, Islan, dan Dion Yoko di situ. Buat aku, ya kalau gak dikenai nilai, enam lah. Wah, kita udah sampai penilainya ini ya. Ya, dari aku kan, misalnya, lanjut, mumpung udah ngomongin. Iya, aku gak, bener, aku gak banyak impresi sih, udah nonton film ini. Cuma, setelah, jadi pas nonton trailer ini aku gak tau Mary Diana siapa dan aku gak tau mimpi sejuta dolar apa. Dan butuh, ee, mesin pencari untuk cari tau Mary Diana siapa, sejuta dolar itu apa. Dan karena tau ternyata ceritanya itu, ini apa? Background senang apa? Bukan, kisah nyata. Oh, oke. Bahwa dia masih muda dan akhirnya mendapatkan sejuta dolarnya yang pertama di waktu dia umurnya masih muda. Bahkan itu masih kuliah kan ya? Iya. Iya, masih kuliah. Dan belum, momen-momen dia mau lulus itu yang... Jadi, pemicu untuk, oh iya, ini perlu di nonton, ini film yang menginspirasi. Aku perlu cari tau karena latarnya juga dia bukan mendapatkan itu di Indonesia juga. Iya, iya, iya. Itu sih. Kalau dari sisi trailer... Kurang kuat sih ya. Aku sejudi enam lah. Bener, bener. Padahal sebenernya gak apa-apa, sineral matematiknya pas segala banget. Udah oke, iya bener, bener, bener. Cuplikan-cuplikan, tense, adegan dia juga dapat. Iya. Di mana dia marah-marah ngehancurin kubikel atau gitu kan. Sebenernya oke, tapi ya. Jadi kayak pointless gitu kayak, oke ini film apa-apa ini doang. Iya, gak ada cerita yang diangkat gitu. Kayak contoh, apa namanya? Aku ingat, ingat trailernya ini gak? Trailernya, jadi ngomongin film luar. Tapi ini bisa jadi perbandingan sih. Thor, yang terakhir. Jadi, Thor terakhir itu. Ceritanya adalah, di waktu ininya. Waktu trailernya itu, dia kayak. Cool, elegan, berkelas, gitu-gitu kan. Gak ditunjukin sisi-sisi komedinya. Pas nonton filmnya. Ternyata banyak komedinya. Film Thor itu terakhir. Itu yang kayak. Wow. Ya mungkin ini akan seperti itu. Ya, surprise-nya kayak gitu. Tapi ya kita lihat aja. So, that's it? Sementara dari aku gitu sih. Oke. Dan jangan lupa untuk subscribe, likes, dan juga share. Dan buat teman-teman yang, apa, kalian pengen komentar sesuatu, gak suka sama film ini, atau suka sama trailer-nya. Atau bahkan kalian mau komentar apa yang sudah kami bilang, karena kami sudah menyiapkan diri untuk lovers dan haters. Silahkan langsung komen aja. Ya, dan. Kita akan open untuk discussion. Oke. Dan. Seperti biasa. Jangan pernah berhenti untuk mencintai film Indonesia. Dadah. Terima kasih.